Intro Untuk pendapatan daerah dari sektor wisata saja sudah dominan sekarang atau belum? Perekomen dikebunan itu harus ditopang oleh UMKM. UMKM itu bergerak salah satunya adalah dengan pariwisata. Ketika kami, sebelumnya saya 21 tahun di Jakarta, kita sudah cek betul kebumen ada apa saja, ternyata yang terbaik di sana adalah pariwisata. Kalau kita gali daripada buminya hanya keluar batu, tidak akan keluar mineral. Kebumen akan seperti apa, Pak? Tidak selamanya kita sebagai usaha itu benar. Dan saya seorangnya berjaya tahu. Ini wabah bumi. Kematangan kita dalam perkolipi kekewasaan. Halo Detiker, saya Alfito Dinova Gintik, pemimpin redaksi Detikom. Anda menyaksikan belak-belakan dan kali ini mari kita main-main ke bagian selatan Jawa Tengah, ke kabupaten Kebumen. Apa yang ada di pikiran Anda ketika saya menyampaikan kata Kebumen? Barangkali yang paling sering muncul adalah kuliner. Banyak sekali kuliner yang terkenal dari sana. Ada sate, ada panganan ringan, tempe, mendoan, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya tahukah Anda bahwa kabupaten ini menyimpan banyak sekali rahasia? Di antaranya ada sebuah geopark yang sangat cantik sekali. Selain geopark juga banyak sekali potensi pariwisata yang bisa kemudian digali untuk menciptakan Kebumen sebagai destinasi wisata baru. Dan inilah yang kemudian digagas dan kemudian diikhtiarkan oleh Bupati Kebumen saat ini, Bapak Arief Sugianto yang sudah bersama saya kali ini. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Sehat. Saya sebenarnya pengen ke Kebumen, tapi beliau aja akhirnya datang ke Jakarta. Pak, Karangsambung dan Karangbolong itu dua yang saya tahu saja gitu. Itu geopark yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain itu ada lagi enggak, Pak? Jadi gini, geopark Kebumen itu kan masuk geopark nasional. Yang sekarang diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Bendangannya dari Karangsambung, Karangbolong. Itu yang menjadi utamanya. Sekarang ini kita usulkan 22 kecamatan. Jadi seluruhnya, hampir seluruhnya. Kita ada 26 kecamatan, 4 kecamatan yang belum kita masukkan ke UNESCO Global Geopark. Tujuannya ada keberlanjutan setiap 4 tahun. Harapan kami, Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Geopark. Nah, Karangsambung-Karangbolong itu yang paling, the best-nya apa sih? The best-nya adalah ilmu kebumen itu ada di sana. Sejarah ilmu kebumian. Jadi ada BRIN di sana, yang tadinya adalah LIPI. Jadi mahasiswa dari luar negeri kurang lebih 3 ribuan. Baik itu dari China, Amerika, Jepang, dan Korea itu belajar ada di Kebumen. Oke, saya mau klirkan dulu. Ini acaranya di Kebumen atau Kebumen ikut serta di acara yang diselenggarakan oleh UNESCO? Yang di Maroko kemarin kami hadir. Oh, di Maroko ya? Di Maroko. Bukan di Kebumen. Bukan di Kebumen. Tapi Kebumen ikut ke Maroko. Ikut ke Maroko. Kami datang ke sana bersama dengan Bapak Nas dalam rangka mewujudkan Kebumen yang Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark. Kami hadir di sana kemudian juga membuat kesepakatan dengan beberapa UNESCO Global Geopark. Sebagai mentor kita ada Thailand, kemudian Malaysia, kemudian juga ada dari Indonesia itu sendiri. Kita MOU di sana, ada kesepahaman supaya Kebumen ini bisa menjadi mitra dengan meremehkan semua sebelumnya juga. Bapak katakan bahwa yang akan ikut serta dalam, yang meliputi Geopark itu 22 kecamatan. 22 kecamatan dari 26. Dari 26. Betul sekali. Jadi bagian besar wilayah Bapak itu akan jadi Geopark. Geopark, betul sekali. Karena memang potensi Kebumen adalah menyeluruh untuk Geopark. Karang Sambung dan Karang Bolong itu terdiri dari berapa kecamatan? Itu bentangan. Jadi kecamatan Karang Sambung sampai kecamatan Karang Bolong itu bentangannya cukup panjang sekali. Jadi kurang lebih 119-an desa. Nah kita akan menyeluruhkan karena memang beda dalam kontur dalam Geopark tadi. Misalkan di Karang Sambung. Karang Sambung ini adalah sejarah pembentukan ilmu bumi. Bagaimana bumi itu menyatu antar pulau, jadi zaman dulu ada pulau hanya ada dua, Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang bunginya adalah di Kepupaten Kebumen salah satunya. Kemudian di Karang Sambung, Karang Bolong itu adalah ada gunung berapi purba yang sudah mati dan itu ada di tepian pantai. Masih ada bekas lavanya itu masih ada di sana. Nah kita kembali lagi, ini kan Geopark yang jelasnya ada Karang Sambung dan Karang Bolong. Tapi kemudian Bapak mendaftarkan berarti 24 kecamatan lainnya. 22 kecamatan. 22 kecamatan lainnya. Itu apa saja potensinya? Pertama kita memiliki potensi ada arus air purba di dalamnya, ada gua barat di dalamnya. Bahkan dari ilmuwan dari Jerman begitu menyusuri belum sampai ujungnya sudah balik karena sudah hampir satu hari. Jadi cukup jauh sekali itu ya? Jauh sekali di dalam dan ada air terjun di dalam perut bumi. Itu di gua barat tadi. Jadi masih banyak potensi yang bisa digali untuk ilmu kebumian dan sains. Ada konsekuensinya nggak Pak? Kalau misalnya Bapak ini dari 26 kecamatan, 22-nya didaftarkan, ada konsekuensi? Maksud saya begini, ini kan artinya kalau kita bicara tentang Geopark kan itu kan harus dilestarikan, ada preservasi, ada perlindungan dan lain sebagainya. Apa Bapak nggak mau kabupatennya menjadi kabupaten industrial gitu misalnya? Jadi begini, Geopark itu bukan berarti menjadi hutan lindung. Jadi Geopark itu menata. Batu yang mana yang boleh ditambang, batu yang mana yang tidak boleh, hutan mana yang tidak boleh, hutan mana yang boleh. Jadi justru ada ritme yang lebih baik untuk masa depan. Ada semacam kejelasan justru ya, mana yang harus, mana yang harus. Di RTRW-nya dijelaskan disana. Justru ada potensi misalkan perbukitan, ini untuk menjadi wisata, untuk kunjungan. Iya, iya, iya. Nah kalau kita bicara potensi itu, targetnya kapan nih Pak akan terlaksana? Sebentar, untuk pendapatan daerah dari sektor wisata saja sudah dominan sekarang atau belum? Jasa kita sekarang sudah lebih naik. Tadinya kan dari pertanian. Pertanian kita sekitar 60 persen. Sekarang jasa sudah di 55 persen. Oh, di 50 persen. Sudah hampir berimbang? Sudah di atasnya. Oh, sudah di atasnya. Targetnya akan lebih tinggi daripada? Harus lebih tinggi. Karena kalau zona daripada area untuk pertanian kan terbatas. Tapi kalau pengembangan jasa dari misalkan pariwisata kan cukup luar biasa. Semakin dia tinggi, semakin daerah itu semakin maju. Itu semenjak Bapak memimpin dari awalnya hanya 40 persen menjadi 55 persen. 55 persen sekarang. Target Bapak berapa? Bisa sampai 70 persen? Sampai 70 persen. 70 persen? Betul. Oke, jadi pengembangan wisata ini benar-benar serius ya? Serius. Kita buat namanya kita, kebumen integrated tourism area. Investor juga kita ajak, baik lokal maupun dari luar juga kita ajak. Sekarang ini Alhamdulillah investor dari lokal juga sudah mencukupi. Ada bukit-bukit yang sudah dibangun di sana. Ada pantai menghenti, ada sagara dan lain sebagainya. Dan terima kasih karena ada Bandara Kulonprogo akhirnya bisa lebih dekat. Lebih dekat. Jadi kalau untuk sampai ke kota kurang lebih satu jam. Dari Bandara Kulonprogo? Dari Bandara Kulonprogo. Kalau untuk langsung ke objek itu kurang lebih setengah jam. Lebih dekat lagi. Karena lurus dia. Dibikinin JJLS oleh Pak Presiden. Nah, itu akan dibangun secara terintegrasi Pak? Misalnya pembangunan resort, hotel, dan lain sebagainya. Itu rancangannya seperti apa sudah? Ya tadi, kita sebut namanya kita. Kebumen integrated tourism area. Maka area itu akan kita fokuskan semuanya. RTRW-nya menjadi area untuk wisata. Sehingga yang mana kita siapkan untuk resort. Yang mana untuk kunjungan dan usah foto kalau zaman sekarang. Nah, kemudian yang pantai yang mana yang bisa aman untuk para pengunjung. Riset geologi ini ya? Geologi di sisi utara. Geologi di sisi utara. Ini kita ada di sisi selatan, di pantai. Oh, di selatan. Di selatan itu apa yang akan diteliti penelitian semacam? Kalau penelitian di sisi selatan, bentuk dari purbanya gunung berapi. Kalau di sisi utara, dari ukuran bentuk batu, jenis batu, ada melang, dan lain sebagainya. Yang belum ditemukan di mana? Kebumen ini ada pantai, ada gunung juga? Ada pantai, ada daratan, ada perbukitan. Ada perbukitan juga ya. Jadi lengkap ya? Lengkap. Pantainya kurang lebih 55,5 km. Oke. Dan itu semua masih, apa namanya, masih baik kondisinya? Alhamdulillah dari jenis airnya saja. Kemarin ini kita sudah lab. Ternyata cukup bagus. Kemudian kita buatkan satu kawasan namanya Serim Estit. Kawasan budidaya udang berkawasan. Yang kemarin dibantu oleh kementerian. Alhamdulillah kurang lebih 100 hektare. Dan ini pertama kali di Indonesia. Karena kualitas airnya bagus dan juga produktivitasnya garam itu luar biasa. Kita kan nggak pernah dengar sebelumnya kebumen itu jadi tempat wisata. Nggak pernah terbayang juga oleh kita sebelumnya. Bahkan kebumen itu kondisinya agak lumayan memprihatinkan sebelumnya. Termiskin. Termiskin nomor dua. Paling bontot. Paling bontot, bawah malah ya. Nah ketika Bapak menjabat, Bapak melihat wisata. Dan kemudian visi itu terlaksana. Awalnya dari mana Pak? Ya kita lihat potensi ketika kami. Sebelumnya saya di 21 tahun di Jakarta. Kita sudah cek betul kebumen ada apa saja. Ternyata yang terbaik di sana adalah pariwisata. Kalau kita gali daripada buminya hanya keluar batu. Tidak akan keluar mineral. Oleh karena itu. Tanahnya subur? Insya Allah sangat subur. Tanahnya subur ya. Dan karena itu pertanian. Surplus kita kurang lebih 110 ribu. Beras. Ya beras. Terus terus? Nah terus kita konsepkan untuk ada pok darwis-pok darwis. Jadi di desa-desa kita buat pok darwis. Alhamdulillah gayung bersambut. Yang mempunyai kelompok-kelompok pok darwis. Ikut mendaftarkan. Kita berikan yang bagus-bagus. Kita kemudian bina lagi. Dispesifikan lagi. Kita berikan anggaran ke sana. Terus kemudian ada nelayan kita ranggul juga. Supaya ikut memeriahkan. Kan ada susur pantai di sisi selatan. Jadi misalkan pas lagi mencari ikan susah. Mereka membawa wisatawan. Ternyata jauh lebih. Bumen itu juga penghasil tangkapan laut yang cukup bagus ya Pak ya. Bagus sekali. Dan itu tetap dijaga. Tetap masih ada. Kita bilang nelayan tradisional. Jadi yang kapalnya kayak kecil begini. Karena memang untuk kapal besar tidak bisa. Dan mereka biasanya melakukan itu hanya di perairan ke Bumen? Atau sampai kemana-mana? Sampai ke Jogja. Sampai ke Cilacap. Ada spot-spot tersendiri. Selain wisata kemudian apa namanya. Kita tuntaskan dulu deh wisata deh. Nah sekarang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan misalnya. Apa yang sudah direncanakan? Kita itu konkretnya seperti apa? Misalnya berapa hotel bintang 5 atau bintang 4 lah katakan yang akan dibangun. Bagaimana kerjasama atau penjajakan yang dilakukan pemerintah daerah kepada calon-calon investor dan seterusnya. Kita adakan namanya KIE. Kebumen International Expo. Yang kemudian kurang lebih ada 700an miliar masuk ke kebupaten kebumen. Salah satunya adalah investor dari Korea. Alhamdulillah sekarang perizinan masih di pusat. Mudah-mudahan secepatnya ini bisa selesai. Mau bangun apa dia? Pabrik sarung tangan. Pabrik sarung tangan. Kemudian juga ada investasi dari perhotelan. Ada trio azana di sana yang sekarang juga sudah cukup bagus. Bioskop yang sudah puluhan tahun tidak ada sekarang sudah ada. Ada lagi? Sudah ada lagi. Jadi nggak harus nonton ke kabupaten tetangga? Ke kabupaten yang lebih jauh. Kita sudah ada. Jadi perputar di sana perekonomiannya. Dan hotelnya insya Allah cukup bagus ya untuk kita inapin di sana. Jadi pertumbuhan hotel di sana yang besar-besar ada front one baru kemarin. Bintang berapa itu? Bintang sekitar bintang 4 mungkin ya. Front one, kemudian trio azana, kemudian ada maxoli, kemudian ada grand coal parking. Itu yang representatif untuk para tamu-tamu di kabupaten. Jadi sudah mulai ini ya? Sudah mulai. Kotes-kotes juga sudah mulai. Seperti di pemandian air panas krakal. Ini juga kita sudah buatkan kotes di sana. Villa di sana. Jadi masyarakat bisa berkunjung ke sana. Ada obyek wisata Pandan Kuning Park. Itu apa? Itu salah satu kawasan. Kita meningkatkan pemasukan dari wisata di tepi pantai yang tadi kita sebut kebumen integratif turisme area. Itu ada yang dikelola oleh masyarakat. Ada yang dikelola oleh desa. Ada yang dikelola oleh kabupaten. Nah kabupaten ini membangun yang sekarang masih dalam 10 proyek strategis di kabupaten itu BUMEN. Awal tahun ini... Jarak dari kota berapa lama? Kurang lebih 20 menit. 20 menit? 20 menit. Terus apa aja yang akan kita temukan di sana? Seperti permainan anak-anak, pembukar, kinciran-kinciran, oktopus, pemandian air. Sekarang ini kan kalau mandi air di pantai selatan kan masih pakai karung. Nah kita sekarang buat yang lebih bagus dan potensinya luar biasa. Karena dari Jogja sampai ke Cilacap belum pernah ada pembangunan untuk sentral wisata di sisi selatan. Mudah-mudahan kemudian menjadi magnet. Itu terintegrasi nanti ada hotelnya juga, ada... Ada, ada. Sekarang ini masih penginepan di sekitarnya dari masyarakat. Pembangunan pariwisata itu kan sebenarnya yang menantang adalah biaya ya Pak ya? Betul sekali. Itu budgetingnya gimana Pak? Pertama kita ada pemantik dari pemerintah daerah. Kemudian kita kolaborasikan dengan desa, kita kolaborasikan juga dengan investor. Kalau dari pemerintah daerah saja saya rasa nggak akan mampu. Oke. Dan ini semua udah sepakat nih warga Kebumen bahwa kita akan menjadi kabupaten wisata. Sudah. Terbukti ketika kita membuat RTRW, selesai sudah. Jadi kawasan ini adalah kawasan untuk pariwisata. Udah sepakat ya. Mudah-mudahan nggak banyak diaspora lagi tuh. Semua bekerja semua di Kebumen. Nah, kita sudah bicara tentang wisata. Tapi Bapak sempat menyinggung tadi 10 proyek strategis. Itu apa aja Pak? Pertama Baca Kota. Baca Kota ini kita tata dengan, ya luar biasa Alhamdulillah. Seperti alun-alun sekarang ramah terhadap disabilitas. Kemudian juga kayak tadi malam luar biasa penuhnya padahal belum jadi. Masyarakat sudah begitu hausnya dengan tempat-tempat yang bisa untuk masyarakat. Jadi alun-alun ini sekarang udah berbeda ya? Sangat berbeda. Tadinya kan padat dengan pedagang. Nah, iya kan selalu tuh kabupaten ya, tier 2 atau kota tier 2, tier 3 itu alun-alunnya itu selalu penuh dengan pedagang. Yang kadang-kadang juga kita nikmati tapi pemandangannya kurang elok gitu. Betul juga. Nah, diaturnya gimana? Kita buatkan, kita daratkan. Kita daratkan kapal. Jadi ada kapal yang cukup besar di sana, namanya kapal Mendoan. Itu agak lemes tuh kapalnya. Itu filosofinya apa tuh? Kapal tapi Mendoan itu apa? Kita kan mengangkat makanan, salah satu makanan khas kebupaten kan Mendoan. Icon ya. Icon. Jadi biar lebih memahami bahwa Mendoan itu memang dari kebupaten kebupaten, pengrajin tempenya cukup banyak. Ada yang dikatakan Mendoan sehari ini, ada yang Mendoan segede gini ya kan. Jadi biar masyarakat bisa memahami. Kemudian para pedagang-pedagang kumpul di sana, kuliner ada di sana. Jadi yang tadinya di luar, di pinggir-pinggir itu dimasukin semua di dalam kapal Mendoan. Betul, dan free. Semuanya free. Terus kemudian nanti pembayaran juga pakai kris gitu kan. Jadi sudah tidak tunai lagi untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat juga. Dan untuk kumpul dengan keluarga, alun-alun jadi tempat-tempat yang cukup luar biasa. Harapan saya. Itu belum jadi kata Bapak? Belum, nanti awal tahun baru kita. Awal tahun baru di launching ya. Ya kalau sekarang sudah kelihatan ya, sudah rapih apa. Tapi masyarakat ya nggak bisa dibendung. Datang foto-foto, bikin video, apa saja silahkan. Kalau wisatawan lokal dari kabupaten tetangga sudah mulai datang ke kebumen. Contoh kita buat namanya Morosuta. Morosuta itu ya semacam Malioporo lah. Morosuta. Jadi di sebelah selatan Pasar Temunggungan, tadinya di situ kan jalan dua arah. Dengan pertumbuhan transportasi cukup tinggi, kita buat satu arah. Ada konsep-konsep dari pendahulu kami, pertama dibikin satu arah. Ada konsep untuk menggusur ruko-ruko. Kami telah ah, kita pelajari betul dari fisik darbitis tadi, kita buatkan jalan satu arah dan Alhamdulillah ya biasa kalau riak-riak kan di awal. Sekarang sudah cukup bagus, kemarin kita juga sudah dua kali kegiatan di Morosuta. Luar biasa dan perekonomian cukup baik. Masyarakat yang datang di sana malam-malam, saya tanya dari mana? Dari kabupaten tetangga, dari kabupaten tetangga. Mungkin mau ke provinsi sebelah agak jauh, akhirnya datang ke kabupaten kebumen. Atau itu bisa jadi hub ya jadinya? Betul. Orang dari terutama wilayah selatan itu, kalau misalnya mau ke Jogja misalnya, berhenti dulu di kebumen. Betul. Jadi parkirannya juga ada di sekitar situ, ada yang di dalam, tapi masih mayoritas masyarakat milihnya pinggir-pinggir jalan. Itu tidak terbendung. Yang mudah-mudahan semakin rapi. Tapi saya tanya ke pedagangnya di situ, bagaimana roda perekonomian disampaikan, saya satu malam dua juta loh. Ada yang, yang jualan minum-minuman, saya satu minggu lima juta. Jadi alhamdulillah berarti ekonomi tumbuh dari, hanya membuat area Morosuta. Kalau sebelumnya mungkin tidak segitu barangkali ya? Zona kosong. Kosong. Zona kosong. Oke, wajah kota. Apa namanya? proyek strategis pertama? Selanjutnya yang perlu daya? Jadi, Morosuta otomatis drainasenya, dari zaman Belanda belum pernah diperbaiki. Sekarang kita sudah perbaiki, seperti musim hujan sekarang sudah tidak pernah banjir lagi. Biasanya di tengah kota banjir, kemudian alun-alun. Kemudian kita memiliki pelelangan ikan. Ah, pelelangan ikan. Pedalen. Pedalen itu merupakan historik kita ya, legend. Legend untuk para penelanian. Dari tahun berapa Pak? Dari saya bayi saja sudah ada. Mungkin dari Juman Belanda atau bahkan sebelumnya. Betul sekali. Memang itu dari, seperti ulama, ada ulama besar itu, mendaratnya informasinya juga dari pedalen tersebut. Nah, kita buatkan tadinya di tepi, hanya ngemblik kecil, campur antara kapal sama pelelangan, begitu sempitnya lah. Storage ada? Storage sudah dibantu dari KKP. Alhamdulillah sudah. Jadi kita komunikasi dengan KKP, KKP membentukkan storage. Karena hasilnya cukup banyak sekali di sana. Kalau dipanen upur-upur, melimpah. Berarti itu bukan hanya untuk konsumsi lokal, bukan hanya untuk konsumsi... Mayoritas susur keluar. Keluar. Mayoritas keluar. Di bawah ke Jakarta, dan yang sebagainya hanya dibersihkan, di bawah keluar. Ransertan layan-layan tradisional itu ada di pelelangan ikan itu? Ada. Kita kan ada logending, ada pedalen, ada pasir. Tapi yang milik kita adalah yang di pedalen tadi. Itu sekarang sudah jalan? Sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Oh, ini semua rancangan ini... 10 program proyek strategis, tahun akhir tahun ini harus selesai. Bapak tuh mulai 2021? 2021. 2021, ya. Oke. Itu kan kondisi tidak baik-baik saja, Pak, waktu itu kan. Bapak datang langsung dihantam sama COVID, gitu ya? Kondisi masih COVID. 2021, kita langsung buatkan perencanaan. 2022, kita membuat kebumen KIE, KIE pertama. Jadi, COVID itu masih baru turun-turunnya. Tapi, insya Allah, kita komunikasi dengan Forkopimda. Forkopimda oke. Kita laksanakan. Jadi, artis-artis Ibu Kota itu... Datang. Datang ke kebumen selama 8 hari. Oke. Kemudian, KIE yang kedua, datang lagi. Ini sesuatu yang belum... Jadi, seandainya tidak ada COVID, banyak hal yang sudah terjadi di kebumen, ya? Ini akhirnya, di akhir-akhir ini, baru kelihatan satu persatu, ya, Pak, ya? Betul sekali. Kita kan yang penting adalah sesuai dengan apa yang menjadi perintah presiden. Pembangunan itu harus fokus. Memang fokus itu ya berat sekali. Banyak sekali. Pak Bupati saya kurang ini. Pak Bupati kurang ini. Biasanya, udah, program semen bagi rata. Program apa bagi rata. Akhirnya, begitu jabatan itu selesai dalam 5 tahun, saya tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah seperti itu. Nah, kami tidak ingin ada hal seperti itu. Jadi, tetap yang namanya bagi semen, untuk lokal-lokal itu juga jalan lingkungan tetap kita berikan. Kemudian, bahkan, ada anggaran untuk beasiswa pondok pesantren. Karena pondok pesantren kemudian cukup banyak. Kemudian guru-guru ngaji di langgar-langgar, kita juga berikan. Jadi, semuanya kita tetap adakan, tetapi memang ada sisi-sisi yang harus kita selesaikan secara bertahap. Contoh, infrastruktur. Kalau kita fokuskan infrastruktur saja, pembangunan pasti tidak bergerak. Yang menjadi kailnya itu tidak akan jalan. Seperti tadi, kita bikin morsuta, kita bikin alun-alun, kita bikin pandan kuning, kita bikin pedalen, karena ekonominya akan bergerak semuanya. Di saat yang sama, infrastruktur pelan-pelan juga dikembang. Sekarang sudah kita bangun, luar biasa. Lebih dari 40% dari target. Apa itu kebanyakan jalan desa? Jalan, jembatan. Kemarin ada jembatan patah. Alhamdulillah kita juga komunikasi ke pusat. Insya Allah dibangun tahun ini juga. Kalau rencana tol selatan itu akan lewat nggak ke Bumen? Lewat ke Bumen. Jadi dari Cilacap sampai ke Kulonrogo. Kan sekarang dari Kulonrogo sampai ke Solo, dari Kulonrogo, Bawen ke arah Semarang. Yang nanti dari Cilacap itu sampai ke Kulonrogo. Lewat ke Bumen. Tapi saya rasa mungkin nggak tahun ini. Nggak tahun ini. Betul sekali. Oke. Kita tadi sempat ngomong soal COVID. Ini kan sebagai daerah yang sebelumnya, ya Bapak katakan tadi, paling termiskin di Jawa Tengah. Itu kan banyak sekali imbasnya. Nah, salah satunya adalah kondisi kesehatan masyarakat. Stunting tinggi nggak Pak? Stunting kita luar biasa. Kita secara terima estafet itu kurang lebih 16%. Sekarang sudah 11,9. Kita akan tekan sampai di bawah 2 digit. Kemarin kita mendapatkan penghargaan karena penurunannya dipandang baik. Kita mendapatkan anggaran 5,5 miliar dari wakil presiden dengan adanya penurunan stunting yang cukup luar biasa. Nah, itu kemudian proyek atau programnya apa yang Bapak lakukan untuk? Di data betul. Jadi, setiap desa, berapa stuntingnya, bagaimana penerapannya. Kemudian, diajak juga pihak lain untuk bersama-sama menyelesaikan stunting. Jadi, ada dari Basnas, dari BUMN, dari BUMD. Ayo loh, kita keroyok bareng-bareng. Itu yang membuat lebih cepat lagi. Kalau kita bicarakan anggaran, tidak akan mencukupi. Jadi, kita buat namanya Bapak Asuh. Ini di desa ini ada 10. Siapa yang mau menyelesaikan anggaran daerah berapa, anggaran desa berapa, kemudian dari BUMN berapa, BUMD berapa. Alhamdulillah, welcome semua. Yang pembagian antropometri kit itu apa? Antropometri itu adalah alat. Alat yang kemarin kita dapat dari diau dari Kemenkes untuk pengadaan. Biasanya kan kalau nimbang bayi itu kan masih pakai timbangan beras tuh. Yang panjang, muter-muter. Sekarang sudah yang tidur begini, jadi terukurnya lebih pasti. Kita cukup banyak kemarin dapat anggaran gitu. Itu pembentukan posyandu dan sebagainya digalakkan lagi berarti? Sangat digalakkan. Memang salah satunya, kemudian penyuluh, kemudian PLKB, itu juga cukup banyak. Kemudian kita ada sosio medis. Sosio medis itu dilaksanakan oleh rumah sakit-rumah sakit. Dan Alhamdulillah, seperti kita kembangkan dari RSUD kita, juga melaksanakan sosio medis. Kemudian dari rumah sakit swasta, juga kita mintakan ada sosio medis. Dan juga Alhamdulillah, ada anggaran tertentu yang dianggarkan untuk kesejahteraan dari masyarakat. Seperti di rumah sakit-rumah sakit kebunan itu, mayoritas sekarang sudah antar jemput pasien. Kemudian kolaborasi dengan, tidak ada batasan misalkan, oh ini puskesmasnya pemda, harus ke sini. Kita terbuka, yang penting masyarakat cepat lagi. Sekarang angkanya 11 persen sudah ya? 11,9. 11,9 ya. Kita tadi, kemarin yang dilakukan oleh dinas, sudah 10,8. 10,8. Jadi sebenarnya, nanti di akhir masa jabatan, itu beberapa bulan lagi? Harus 9. Harus 9, ya? Harus 9. Oke. Dari 16. Termasuk, BBJS, Jaminan Kesehatan Kita. Kita terima, STV itu sudah di 88 persen, sekarang ini sudah 96 persen. Kalau sudah 95, kan sudah UHC. Sudah tercover seluruh masyarakat kebunan, kebunan. Memang angkanya cukup besar, kurang lebih 44 miliar. Ya, bisa kita selesaikan. Dan target kita di akhir tahun ini 98 persen. Kalau pertumbuhan berapa sih, Pak? Angka pertumbuhan ekonomi di kebunan? Kita cukup baik. Kemarin itu kita di 7, Lebih tinggi dari nasional dong? Lebih tinggi dari nasional. Adanya KAI itu kan cukup besar sekali. Dan KAI itu menggerakkan UMKM, dari sampai ke PKK-PKK, bergerak bersama, kita sekpan stun-stun untuk free kepada UMKM, kemudian semua komponen yang ada, rumah sakit pun di situ pameran. Sebenarnya tidak hanya pamerannya saja, sewa stun-nya itu untuk bareng-bareng. Ini sewa stun, yang semua komponen-komponen yang cukup bisa menopang untuk kebersamaan, kita siapkan yang VIP semuanya, karena biaya sewanya akan lebih tinggi. Pak, ini 7 persen itu dikontribusi dari naiknya sektor jasa ya, yang Bapak katakan, 55 persen. Tapi kan biar gimana juga, kita butuh makan tetap kan. Ya, betul sekali. Banyak sekali wacana soal suasembada pangan dan lain sebagainya. Nah, konsep pertanian di Kebumen dan kemudian ketahanan pangan di Kebumen itu konsepnya seperti apa? Ya, betul sekali ketika kemarin kita COVID, yang membuat kita kuat ya, itu salah satunya adalah dari makanan, dari food. Dari food kita ada, sekarang ada di sentral, sentral cabai misalkan, kemudian biasanya kan penjualannya digotong sendiri, sekan tidak kita siapkan lelang di sana. Nah, kemudian di tepi pantai juga ada sentra kelengkeng, kemudian di... Kelengkeng juga ada ya? Kelengkeng ada, di pinggir pantai. Dan kelengkengnya sangat manis sekali. Kemudian kita juga ada sentra durian di sisi utara, kemudian juga kita ada sentra jembu kristal. Nah, kalau untuk padi, insya Allah sudah menyeluruh, kita buatkan namanya resmilling unit. Ini juga 10 miliar resmilling unit itu selipan modern, bahasa kasarnya. Selipan modern ini bantuan dari Mandiri dan Pertamina, CSR. Ini ada di Desa Kaliputih, Kecamatan Kudu Minangun. Jadi masyarakat yang panen, dijemur di tepi jalan, pakai terpal, malam-malam digulung, ditungguin, kadang-kadang ada yang hilang. Sekarang ini langsung dibawa ke RMU tadi, langsung ditunggu kering. Nanti apakah langsung dijual di situ? Apakah disimpan di situ? Karena ada resi gudang. Resi gudang nggak jalan ya karena sistemnya belum berjalan. Kalau padi itu mencukupi kebutuhan semua masyarakat kebunen? Surplus kita. Surplus bahkan? Surplus, 110 ribu ton. Sisanya dilempar ke? Dijual. Diambilin sama kabupaten tetangga. Banyak yang datang, sekarang ada RMU itu juga lebih tertahan di situ. Jadi walaupun sektor jasa naik, sektor pertanian tetap kuat. Oke, justru intensifikasi ya? Selain padi, tanaman-tanaman lain yang sebenarnya punya nilai ekonomis yang lebih tinggi justru digalakkan. Ada kelengkeng, ada jambu kristal, ada apalagi tadi. Durian. Durian ya. Vanili. Vanili juga. Di pegunungan. Vanili kan cukup mahal sekali. Ini mendongkrak. Ada manggis. Di sisi barat itu banyak manggis. Dan ini yang mengisi banyak di otet-otet Jakarta. Salah satunya manggis dari kebumen. Oh, oke, oke, oke. Nah, jumlah masyarakat miskin, kalau stuntingnya turun, jumlah masyarakat miskin turun juga? Kita turun 1,42 persen. Ini lumayan tinggi di tahun 2022 kemarin. Salah satu tertinggi lah untuk penurunan stunting. Total berapa sih, Pak? Penduduk kita 1.450.000, kemiskinan kita kurang lebih 130.000. Berarti kurang dari 10 persen ya? Kita masih di 16 persen. Oh, 16 persen. Jumlah penuduk? 1.450.000. Pemiskinan? Kurang lebih 16 persen. 16 persen, oke. Karena ada di DSL 1 sampai DSL 3. Sekarang yang DSL 1, DSL 2 sudah merapat ke DSL 3. Dan itu memang karena terlalu lama barangkali ya? Penanganannya harus komprehensif. Kalau penangannya, misalkan ada yang perlu rumah tidak layak huni, kemudian perlu untuk bisa berjualannya, kadang-kadang hanya dikasih tempat jualan, tetapi rumahnya tidak diselesaikan. Sekarang komprehensif. Apa sih yang dibutuhkan harus selesai semua? Jambanisasi. Selesaikan jambanisasi. Jadi ketika satu orang nik dalam keluarga itu, apa sih yang diperlukan? Kita selesaikan. Yang belum kita centang. Ini belum terselesaikan. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan? Misalkan rumah tidak layak huni, kita ada sedulur kebumen dari masyarakat-masyarakat yang menjadi satu, kurang lebih sekarang sudah 47an rumah. Itu diaspora ya? Diaspora. Sedulur kebumen itu dari seluruh Indonesia menjadi satu dan kemudian memberikan donasi. Memberikan donasi untuk pembangunan rumah. Jadi, oh iya, langsung diberikan dananya, dibangun, kekurangannya desa yang menyengkuyung bareng-bareng. Biasanya yang tidak punya rumah itu, orang-orang yang tidak punya tanah, itu bisa diselesaikan oleh diaspora. Kalau untuk anggaran kan harus ada status tanahnya. Misalkan ada yang sudah pakai tanah saja, nah, itu bisa langsung dibangun oleh diaspora. Oke. Target berapa, Pak? Nanti. Bapak itu selesai? Tahun depan. 2023. 2023 bulan? 2024 Desember. Oh, 2024 Desember ya? Kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Walaupun kepotong 2 tahun ya? Eh, 1,5 tahun ya? Ya, 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahunan, betul. Ikut gugat juga nggak? Nah, kita nggak usah bahas itu. Kita nggak usah bahas itu. Targetnya berapa? Pengurangan, apa namanya, masyarakat miskinnya? Kita targetnya, target di peningkatan yang dari Deser 1, Deser 2-nya. Kita pepetkan dulu, baru kita, baru diangkat barang-barang. Kalau sekarang 16, target kita sekitar 15-an. Memang masih cukup tipis. Untuk dapat angka 1% itu berat ya, Pak, ya? Kalau kemiskinan luar biasa. 1% aja udah prestasi ya? Biasanya kan 0,5, 0,6, 0,7, kemarin 1,42 ini salah satu ritmunya apa saja yang kita kembangkan terus-menerus. Saya nggak lengkap kalau nggak bahas soal sektor pendidikan. Sektor pendidikan apa terobosan yang dilakukan? Kita pendidikan anggaran yang harusnya 20%, kita sekarang sudah 37%. Kemudian juga pemenuhan daripada infrastruktur, apakah sudah tercukupi? Belum tercukupi. Kemudian tenaga pendidik. Tenaga pendidik kan banyak GTT. Nilainya ada, gurunya tidak diakui. Karena tidak masuk di dapur di kita. Nah, ini kan menjadi keprihatinan. Begitu saya hadir, kenapa? Kesulitannya mendata saja, apa sih susahnya? Akhirnya guru-gurunya kita tampung. Terus kita usulkan di dapur di kita usulkan ke Kemenpan. Gayung bersambut ada P3K. Terus kemudian berapa kebumen yang akan menjadi P3K? Sudah kita siapkan 2.500an. Ya, Alhamdulillah cukup banyak. Kemudian yang paling bikin mumet yang cuma satu. Anggarannya. Anggarannya 149,5 miliar. Bayangkan kalau anggaran itu saya ego dengan pribadi kita tidak berbicara dengan pendidikan. Ya, pasti akan saya bangun untuk jembatan. Pembangunan fisik ya. Infrastruktur itu kan. Masyarakat bisa melihat, oh iya, Arief ini saya jadi bupati banyak jalannya halus-halus. Tapi ingat, pendidikannya akan jebol. Padahal Undang-Undang Dasar 45 kan sudah jelas. Pondasi kita adalah untuk menjadi bangsa yang maju dalam pendidikan. Itu salah satunya kita angkat dari P3K-nya kita sudah cukup banyak sekali. Kalau bantuan dari pihak-pihak misalnya CSR dan lain sebagainya untuk pendidikan? Pendidikan kita ada ya melalui komite. Melalui komite ini masih kadang-kadang ada pihak tertentu yang, kok ini ada penghutan dan lain sebagainya. Padahal memang harus bisa digerakkan bersama-sama. Kalau hanya menganggarkan pos, itu tidak akan cukup. Menganggarkan yang dari kabupaten itu tadi sudah 37 persen. Sehingga memang harus ada kebersamaan. Kalau misalkan anak-anak kita hanya cukup makan nasi, tempe, sayur, bening, selesai. Tapi kan pendidikan itu harus ada lebihnya. Anak-anak kita harus kita ikut lombakan di mana. Sekali berangkat lomba sampai ke provinsi saja, itu dari tingkat coklat sudah tidak akan sanggup membiayai. Baru dari satu cabang. Padahal seperti olahraga kita, saya kan megang judo ya. Judo kita sekarang kan unggul dari dulu, unggul ke bumen. Prestasinya kan kemarin juga mengungguli kita dapat. Terus pesta olahraga pelajar kita juga juara satu tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi intinya yang sudah ada terus-terus disengkuyung bareng-bareng. Oke Pak, 2024 itu sebentar lagi kan ya. Bapak sampai Oktober ya? Desember. Eh Desember ya. September insya Allah ada pilkada. Ada pilkada. Maju lagi pasti kan. Kita lihat situasi nanti. Nah tapi, tapi apa namanya selain yang saya sudah cicil tadi, kira-kira target ketika Bapak selesai kebumen akan seperti apa Pak? Harapan kami sudah ada fondasi yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Jadi misalkan kami hadir kan melihat, ya Alhamdulillah sebelumnya saya kan memaaf ya di kepolisian. Administrasi saya megang. Jadi begitu saya hadir di sana, dari teks daripada dinas saja itu kan banyak warna, banyak ragam, jenis huruf macam-macam. Padahal kan sudah ada ketentuannya. Kalau di kita kan namanya Jokminu ya. Jadi itu harus ditertibkan. Ternyata betul. Begitu ada tuntutan penggunaan form dari kabupaten, dan tidak bisa langsung, oh ini asli, oh ini tidak. Padahal kalau kita mempunyai standarnya bisa. Kemudian yang mudah sepertinya piaga. Piaga masing-masing dinas membuat. Bahkan begitu saya tanya kamu, piaga dari mana? Dari pemerintah daerah. Padahal di pemerintah daerah belum tentu ada kegiatan itu. Nah sekarang sudah kita sentarkan menjadi satu. Tertibkan. Kemudian penghargaan untuk PNS yang purna. PNS yang purna kan biasanya seperti jalangkung. Datang-datang pula nggak dilantar. Sekarang kita konsepkan ada pedang pora. Jadi mereka juga ada penghargaan. Ada penghargaan ternyuh sampai merebes air mata itu kan. Ya ada kebanggaan lah ketika kita purna kita lepas. Kemudian juga seperti lurah-lurah, kita juga kepala desa, kita juga adakan purna tugas. Kemudian yang kita akan buat pondas sisal, satunya lah makam di tingkat kabupaten yang cukup besar. Makam sampai makam. Nah ini supaya adanya loh jangan sampai kita mikir, nanti makam mau dimakamkan di mana semakin penuh. Nah kita sudah konsepkan sampai di sana. Kemudian untuk masa depannya tentunya adalah fondasi perekonomian. Perekonomian di Kebumen itu harus ditopang oleh UMKM. UMKM itu bergerak salah satunya adalah dengan pariwisata. Kita biasanya nitip di Borobudur, di Parangtritis, dan lain sebagainya. Atau diambil ke Tasik, nanti Tasik diolah, dikirim lagi ke Kebumen lagi. Nah kita harus berani mewujudkan Kebumen merupakan tujuan turisme. Jangan sampai penyangga saja. Hanya numpang makan tempe, jalan lagi. Jadi harus menjadi tempat tujuan. Sekarang ini okupansi hotel sudah cukup tinggi. Dilaporkan oleh teman-teman perhotelan. Ini menunjukkan bahwa ada tempat tujuan di Kebumen yang sudah luar biasa. Nah kemudian yang kita harapkan paling fondasi ke depan adalah pendidikan kita. Kebumen itu banyak pondok pesantren. Pondok pesantren juga baik modern maupun masih banyak yang salaf. Kita sekarang sudah kuatkan. Apakah masih kurang masih cukup jauh dari yang kita harapkan. Ada pondok tertua di Kebumen. Untuk di sisi selatan itu adalah di Kebumen. Ada di pondok Somalango. Nah ini sudah kita kaji. Bukunya kita siapkan. Kemudian menjadi sentra. Menteri Anagama sudah dikontak soal itu? Sudah. Sudah kita berikan. Sudah kita berikan. Dan dari naskah-naskah yang ada ternyata benar. Dari kertasnya dan lain sebagainya sudah kita uji. Ternyata benar. Di situ memiliki pondok tertua. Di sisi selatan. Kalau di sisi utara kan ada tuban dan lain sebagainya. Di sisi selatan itu di Kebumen. Dan pondoknya luar biasa banyak. Santrinya juga luar biasa banyak. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan tadi. Baik dari sisi perekonomian. Kemudian pertanian tetap kita kuatkan. Kemudian ada sisi nelayan juga kita kuatkan. Kemudian pemanfaatkan aset daerah. Yang selama ini kan hanya memberikan kontribusi. Ya ala kadarnya. Seperti dengan adanya sirim aset tadi. Biasanya kan 400 juta dalam setahun. Maka ke depan bisa sampai 15 miliar dalam setahun. Nah ini kan PAD-nya naik. Ketika PAD naik ya otomatis kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. Pak Bupati terima kasih atas waktunya. Kesempatannya waktu kita sudah habis. Kita tunggu nanti Kebumen yang tadinya orang selalu ingat hanya tempe mendoan. Menjadi destinasi wisata yang bersaing dengan destinasi-destinasi wisata di sekitarnya. Kita tunggu upaya dan ikhtiarnya Pak Bupati dan kawan-kawan jajah. Sampai di sini belak-belakan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi dengan arah sumber dan topik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.